Dua terdakwa kasus penggelapan kredit BJB Syariah sebesar 548 miliar rupiah menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti meminjam uang tanpa melalui prosedur, serta jaminan aset yang tidak sesuai. Terdakwa dituntut hukuman 20 tahun penjara, namun kedua terdakwa mengajukan eksepsi. Dua terdakwa yaitu Andi Winarto dan Ali Nuridin menjalani persidangan dalam kasus penggelapan kredit BJB Syariah di pengadilan Tipikor Bandung. Andi Winarto merupakan dirut PT Hastuka Saranakarya, sedangkan Ali Nuridin merupakan mantan dirut BJB Syariah Jawa Barat. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kedua terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Pidana dan Perbankan. Seharusnya peminjaman uang di atas 25 miliar melalui persetujuan Bank Indonesia. Selain itu beberapa syarat lainnya dilanggar untuk memuluskan peminjaman. Kredit yang diajukan terdakwa yaitu pada 2014 untuk pembangunan 161 kiosk di proyek Garut Superblok tanpa agunan. Kredit diberikan secara bertahap selama 3 kali pencairan hingga Oktober 2015. Namun setelah 500 miliar kredit tersebut macet, terdakwa mengagunkan jaminan tanah ke bank lain. Keduanya didakwa Undang-Undang Pidana tentang penggelapan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, dan subsidiar 6 bulan penjara. Kedua terdakwa pun mengajukan eksepsi. Kedua Andi Winarto, pertama Andi Winarto ya, kita sangkakan dengan dawan primer melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 3199, yaitu 2021 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta pidana denda minimal itu 200 juta dan maksimal 1 miliar. Itu untuk dawan primer. Kemudian kita juga mendakwakan dengan pasal 3 sebagai dawan subsidiar, dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Kita merasa ada ketidak sesuai, dan tidak sempurna kalau, ini kan konstruksinya itu kan ada pembiayaan, kemudian macet. Pembiayaan betul ada, macet juga ada, tapi macet itu kan tidak selalu harus korupsi. Kita akan perlihatkan juga, akan sampaikan bahwa macet itu mekanis, harus ada mekanis memperbaikan yang mesti menulur dilakukan terlebih dahulu. Sehingga sampai tahap yang namanya pembiayaan, harus ada eksekusi. Eksekusinya apa? Karena itu kami menyatakan bahwa dakwaan jasa itu menurut kami kabur tidak jelas. Kasus pengampelan kredit BJB Syariah menyeret dua petinggi bank, yaitu terdakwa Alinuridin dan Yosi Guzman, yang menjabat sebagai PLT pimpinan BJB Syariah. Sebelumnya kasus ini ditangani tipikor Mabes Fori, yang berhasil menangkap terdakwa Andi Winarto. Sedang akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda eksepsi.